Intro Ya saudara terima kasih anda masih di Sapa Bali Pagi Ruang Psikologi Dan disini kita masih bersama dengan Mbak Cecil Seorang psikolog klinis Dan kita masih akan membahas terkait dengan topik kita hari ini Rasa tidak aman karena toxic relasiensi Mbak Cecil, tadi di segmen 1 kita sudah sempat bahas Sebenarnya apa itu toxic relationship Tadi juga sudah ada beberapa pendapat masyarakat Ada anak muda soal toxic relationship Dan tadi juga sudah dibahas kalau memang secara teori memang tidak ada yang seperti ini ideal Gak ada ya Mbak Cecil Pasangan yang ideal itu kayak apa gitu Itu belum ada Kembali ke individunya Nah sekarang kita akan bahas seperti yang tadi kita masih bahas terakhir ya Mbak Cecil Sebenarnya apakah ada karakteristik individu tertentu Yang sebagai pelaku atau yang sebagai penderita Pelaku dulu deh Mbak Cecil Pelaku dulu deh yang rentan melakukan ini gitu Kalau jawaban seorang psikolog itu biasanya jawabannya adalah Nintia Dia memiliki dinamika kepribadian Yang cukup rumit Jadi gini background seseorang yang backgroundnya misalnya terlalu orang tuanya mengasuh dengan otoriter misalnya ya Dia tidak pernah dihargai sama orang tuanya Selalu di komplain gitu ya Selalu dicarikan jalan Selalu keputusannya diambilkan ya Dia merasa setiap manusia itu ingin dihargai kan Kediriannya ingin dihargai Nah kalau kediriannya itu tidak dihargai Kemudian dia kekurangan di titik itu Nah ketika dia memiliki pasangan Apalagi misalnya pelaku otoriternya adalah seorang perempuan Ibunya misalnya Nah tanpa disadari ketika dia memilih perempuan gitu Sebagai pasangannya Dia melakukan sebuah dominasi Sebagai tanpa disadari bisa menjadi sebuah dominasi balas dendam Oh baik kalau melihat figur orang tua Iya atau mungkin ternyata pasangan-pasangannya si perempuan ini adalah orang yang cerewet banget kayak ibunya misalnya Lalu dia memilih untuk diam Mendiamkan saja Dia tidak melakukan apapun Diam saja Diam saja Apapun diam Nah ini juga abusive loh Diam itu sebuah abusive Jadi reaksi Kok reaksinya bisa macam-macam Bisa macam-macam tergantung bagaimana dia menanggapi dinamika masa lalunya dia seperti apa Jadi masalah yang trauma Masalah yang tragis Masalah yang tidak nyaman Mengganggu kediriannya Mengganggu self Mengganggu respect dirinya Self esteemnya Itu akan menjadi sebuah force Sebuah dorongan yang akan didrive oleh dia Tanpa sadar itu akan muncul di relasi pasangannya Sehingga makanya Dalam hal ini Parenting ya Pengasuhan orang tua terhadap anak Seorang ibu terhadap anak laki-laki Seorang anak laki-laki terhadap ibu Atau seorang ayah terhadap anaknya Ini harus jelas rulesnya Harus kita Paling tidak Tidak ada sekolah yang lulus lah Jadi orang tua Tapi kita itu bisa memahami Bisa belajar dari jurnal Bisa belajar dari para psikolog Apa yang harus kita pahami Supaya anak kita tidak nantinya Punya drive-drive dorongan-dorongan Yang akan merugikan pasangannya Misalnya mendengarkan anak Nah anak-anak yang tidak biasa didengarkan opininya Anak-anak yang tidak biasa dimengerti keputusannya Egonya tidak di Tidak di manage dengan baik Loh kok ego kok di manage sih? Iya Jadi setiap kita ini harus punya ego Kita semua ini harus punya kedirianku Keakuanku itu harus ada Tapi untuk melebihi Itu menjadi egois gitu ya Jadi kalau egonya itu didekan oleh bapak Seorang anak laki-laki ditekan oleh bapak Dia akan tidak bisa juga menjadi ayah Yang benar gitu Atau dia tidak bisa menjadi pasangan yang benar Seorang anak perempuan yang ditekan oleh ibunya Dia akan membenci Membenci tokoh perempuan dan sebagainya Nah ini tanpa disadari Akan menimbulkan drive yang mendorong dia Tanpa disadari loh ini ya Secara dinamikanya Secara psikoanalis itu akan membuat sebuah dinamika kepribadiannya yang seperti itu Tapi tidak harus seperti yang saya jelaskan Jadi begitu beragamnya Begitu beragamnya Ini baru beberapa contoh ya Yang biasanya memang ada juga dipengaruhi oleh parenting gitu ya Yang membuat kemudian si pelaku itu melakukan Parenting kan juga kadang-kadang itu tidak diasuh oleh ibu bapaknya sendiri Jadi dia diasuh juga oleh mungkin neneknya Atau pembantunya ya Misalnya kalau pembantunya tidak sabaran Dia kan bisa menjadi orang yang agresif Jadi dia ingin membalaskan Muncul di dalam dirinya Sebuah kemarahan-kemarahan ya Tanpa disadari dia mudah marah terhadap pasangannya di masa ke depan Nah itu dari sudut pandang pelaku Kemudian kalau untuk korbannya Ada tidak karakteristik tertentu ya Sebenarnya kalau dilihat dari jurnal ya Antara pelaku dengan penderita korban itu Ada hal yang sama Di titik namanya self-esteem Cara menghargai dirinya itu tidak pada titik optimal Jadi mereka tidak memiliki informasi pada saat dia berkembang gitu Tentang bagaimana cara menghormati diriku Memberikan afirmasi atau memberikan pujian kepada diriku gitu Tidak tahu Nah kenapa? Karena pengalaman-pengalaman buruk Karena pengalaman yang direndahkan egonya Jadi dua-dua yang jelas itu Karakteristik antara pelaku dan penderita di titik itu sama Hampir mirip yang disini Iya di self-esteem Nah kalau yang Iya kalau self-esteemnya rendah Otomatis otonominya Kemampuan untuk mengambil keputusan juga rendah Jadi kalau Cara menghargai dirinya bagus Self-efficacinya bagus Self-efficac itu apa sih? Self-efficac bagaimana kalau ada tekanan Tekanan berupa situasi Tekanan berupa reaksi dari orang lain Tekanan berupa penilaian dari orang lain Kalau dia mampu untuk melakukan self-efficac Beradaptasi dengan stressor itu Dia akan menjadi optimal Tapi kalau enggak Kalau perkembangan Dalam sisi perkembangan psikologisnya tidak optimal Maka dia tidak bisa optimal gitu Oke baik Berarti memang Masing-masing itu ada kesamaan kurang lebih ya Antara pelaku dan korban Iya karena Karena peristiwa traumatik Atau peristiwa yang tidak nyaman itu disimpan Di memori Di alam bawah sadar Di memori anak Di alam bawah sadar Makanya yang kita sering katakan Enggak sadar itu Gitu Iya ya Dia tahu enggak? Kadang tahu kadang enggak Sadar tidak sadar Wah Iya Jadi kalau memang tidak melakukan Instrospeksi diri ya Enggak tahu Enggak tahu Enggak tahu Baik Oke kalau untuk ciri-cirinya nih Ibu Cecil Kadang kan kalau di Masyarakat juga kadang ngerasa Sebenarnya aku ini ada di toxic relationship Atau enggak ya Atau sebenarnya cuma belanteng-belanteng biasa Atau sebenarnya masih bisa ditoleransi gitu Yang paling sering Kalau dari Ibu Cecil sendiri Sebenarnya ciri-ciri yang paling mencolok deh Jadi hubungan yang sudah toxic Seperti apa Ibu Cecil? Satu ada dominasi ya Terus ada ego Ada pihak yang berusaha menekan pihak lain Ada pihak yang berusaha meniadakan penghargaan terhadap pihak yang lain Baik itu yang perempuan maupun laki-laki Iya Tidak ada dukungan Ada konflik Yang konflik ini adalah konflik yang tidak prinsipal Gitu biasanya Jadi terus muncul dalam relasi itu ada rasa enggak percaya Kalau ada rasa yang enggak percaya Otomatis kan muncul kebohongan-kebohongan Kan gitu Kalau kita enggak percaya pada seseorang Kan kita pasti akan menyembunyikan informasi Enggak siapapun juga Tidak jujur Tidak jujur kan jadinya Nah padahal dalam sebuah relasi Kejujuran itu nomor satu Harus jujur Harus terbuka Komunikasinya kan enggak bisa dikoptasi untuk menjadi manipulatif Nah di dalam toxic relationship ini komunikasinya sangat manipulatif Terus kemudian individu ini baik pelaku ataupun korban Dia enggak bisa menjadi dirinya sendiri Terus Nah ciri-ciri yang lain Kalau punya pasangan terus kemudian dia kelihatan tambah jelek gitu Tambah enggak ngerawat diri gitu Nah itu ciri-ciri Kan perlilakunya ketahuan gitu Itu berpengaruh ke Sangat berpengaruh Terus tiba-tiba jerawatan banyak Tiba-tiba gatelan Tiba-tiba gampang sesak Tiba-tiba depresi Cemas Khawatir Nah ini kan rasa amannya enggak ada Kemudian muncul sebuah gangguan gejala Di dalam tubuhnya Nah gejala ini dinamakan gejala psikosumatik Jadi gejala psikosumatik ketika ada stressor dari toxic ini Kemudian mengganggu perasaan Perasaannya mengganggu pikiran Otak kecilnya membuat pengeluaran hormonnya tidak normal Maka dia muncul cemas, depresi, khawatir Sampai panic Ditambah lagi dia tidak ingin merawat diri tadi ya Self-care-nya hilang Gimana orang enggak ada semangat, enggak ada motivasi Seperti itu Yang biasanya paling disadari itu adanya dominasi yang tadi Sepat Bu Cecil jelaskan itu Untuk itu tidak ada batasan ya Bu Cecil Apakah biasanya laki-laki yang lebih sering melakukan daripada perempuan Nah ini kemarin itu sempat ya Sempat di radio juga ngobrol soal ini Jadi ketika ada keyakinan yang diyakini sangat dogmatis gitu ya Misalnya patriarki Keyakinan bahwa laki-laki itu harus yang pertama Harus yang di atas dari perempuan Nah ini kan sekarang kalau perempuan bisa merasai sedih Laki-laki bisa sedih Perempuan bisa pinter Laki-laki bisa pinter Perempuan bisa kerja yang keras Laki-laki juga bisa kerja yang keras Hanya laki-laki enggak bisa melahirkan Laki-laki enggak bisa menstruasi itu aja ya Nah sehingga hak kita itu sebetulnya sama Artinya hak yang harus diperhatikan dalam pasangan Yang supaya tidak toksik adalah equal, sama Atau equity, setara Artinya apa? Bukannya untuk menghina, tidak ya Kita ini diciptakan dari turang rusuk masing-masing gitu ya Jadi harus berdampingan Tidak ada satu memerintahkan yang lain Atau tidak ada satu menekan yang lain Itu idealnya begitu kan Idealnya seperti itu Nah dan satu lagi nih Buse Sel Yang biasanya kita sering melihat nih Di sosial media saya sering melihat juga Mungkin ada beberapa masyarakat yang Entah dia sadar atau tidak sadar Dalam toxic relationship Tapi kemudian masih meyakini kalau Sebenarnya hubungan ini masih bisa diperbaiki gitu Buse Sel Nah kalau dari psikolog ini Apakah sebenarnya dari toxic Bisa berubah menjadi healthy relationship Tapi kita akan bahas setelah segmen Oh gitu ya Harus nunggu ya Harus nunggu ya Buse Sel Supaya pemerintah di rumah juga penasaran Dan saudara setelah ini kita masih akan membahas Terkait dengan topik kita hari ini Dan setelah ini kita akan membahas kira-kira Apakah toxic relationship itu Kemudian bisa berubah menjadi hubungan yang lebih sehat Kita akan bahas selain satu ini Jangan kemana-mana Tetapi sampai balik pagi ruang psikologi Ya Ya Supaya tidak ada toxic pemirsa ya Supaya tidak bosan gitu dengan kita Jadi harus ada jeda Oke Kita mulai dari pertanyaan ya Bu Cecilia Nanti saya baca dulu Kemudian baru kita akan bahas Jawab gitu pertanyaan itu Tapi tadi nyambung semua ya Nyambung Nyambung Bu Cecil Udah cocok Mbak Yudit yang ngasih pertanyaan Kita lanjut ya Bu Cecil mau minum dulu gak apa-apa Enggak Udah sentai Separuh Punya Nintia masih baru Ura Separuh Nanti kan saya nyuruput punyanya Nintia Iya Mumpung masih baru Enggak lah Enggak Malu yang buat ganteng Kau jadi kayak warung ya Saya minta Ya secampur aja boleh Aduh Ya Lanjut Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Terima kasih.